We have each other ya, jadi harus kompak nih, kita harus saling menguatkan gitu, karena saya tahu ayah gak bisa ngelewatin ini tanpa anak-anaknya dan anak-anaknya juga gak bisa ngelewatin ini tanpa ayah. Rabu, 23 Oktober kemarin menjadi hari yang spesial, namun juga berat untuk aktor sekaligus penyanyi era 80-an Ikang Fauzi. Betapa tidak, setelah 38 tahun selalu merayakan ulang tahunnya bersama Mendiang Marisaha, kali ini Ikang harus ikhlas menjalani hari ulang tahunnya tanpa kadiran sang istri. Meski tak mampu, Ikang sepertinya mencoba menguat-nguatkan dirinya. Ibarat lagu tanpa Marisaha, Ikang bagaikan butiran debu. Aku tanpa butiran debu Ini hadiah ulang tahun yang mungkin luar biasa dari Allah ya. Saya terus terang gak ngerti. Jadi aku hanya percaya aja bahwasannya segala sesuai itu dari Allah yang sering kita jalanin sama-sama itu yang terbaik. Cuman kita gak mampu untuk menerjemahkannya terbaiknya kenapa, dimana gitu. Dia bilang kalau saya tuh gak mungkin katanya saya, kalau kamu duluan saya gak kuat katanya. Saya gak bisa gitu. Itu dia yang yakin itu? Kan gak enak saya diomongin kayak gitu. Saya juga sama gak kuat juga kan. Kesedihan Ikang di hari ulang tahunnya yang ke-65 tahun ini pun turut dirasakan kedua putrinya Bella dan Ciki Fauzi. Iya, di akun Instagram miliknya, Ciki mengunggah foto makan malam terakhir mereka berempat sambil menuliskan caption penuh haru seperti berikut ini. Barakoglofi umrik ayah, aku selalu doakan kebaikan untuk ayah. Ayah ingat gak, beberapa hari mendekati ibu berpulang, waktu ayah mengukur tensi darah seperti yang biasa ayah lakukan di meja makan malam, ibu bilang sambil mengelus-ngelus ayah. Ayah, bertahan ya. Jangan-jangan maksud ibu buat saat-saat kayak gini. Ayah, bertahan ya. Kita harus bertahan dan konsisten jadi orang baik, biar bisa kumpul lagi sama ibu di surganya Allah. Ya kita bertiga sih, kayak we have each other ya. Jadi ya harus kompak nih, kita harus saling menguatkan gitu. Karena saya tahu ayah gak bisa ngelewatin ini tanpa anak-anaknya, dan anak-anaknya juga gak bisa ngelewatin ini tanpa ayah gitu. Saat ini dukungan Bella dan Ciki memang yang paling dibutuhkan oleh Ikang. Ya, Ikang harus bertahan demi anak-anaknya. Begitu pula anak-anaknya harus bertahan demi Ikang. Apalagi sebelum meninggal, Marissa juga sempat menitipkan Ikang kepada Bella dan Ciki. Lantas, mungkinkah perjalanan Bella dan Ciki yang belum menikah hingga saat ini? Lantaran Tuhan ingin mereka menemani dan menguatkan sang ayah. Sebelum dia pergi, dia bilang, nanti jangan lupa sering ngurusin ayah kalau ibu gak ada gitu. Tapi lagi sehat dia ngomong kayak begitu. Masak nasi merah, ayah suka kerupuk. Nih hal-hal yang kecil kayak begitu dia omongin. Ya anak-anak juga kan ya denger-nggah denger lah gitu. Karena kan gak enak ngomong kayak begitu. Kita belum terbiasa gitu lah. Terima kasih.